Selamat datang pada seri pelajaran interaktif Pasis data lanjut Saya telah nyari antar dengan pesan pemimpin Alangka Asmara, S.Kom.U.C.A Kita sampai ke pembahasan praktikum ke-10 Yaitu Managing Subprogram Tujuannya Setelah menyelesaikan pelajaran ini Jadikan dapat menguasai materi Yaitu membedakan antara Sistem Privilege dan Object Privilege Membedakan antara H-Invoker Dengan Definer Dintenifikasi tampilan pada tata digeneri Untuk mengatur objek yang disimpan Meneskripsikan bagaimana mendapatkan program Dengan menggunakan DPMS Output Package Dekuat Privilege Dapat perujuk Dan mengakses objek dari skema Pada sebuah subprogram Yang berbeda, Anda harus diizinkan Mengakses sebuah objek yang ditunjuk secara eksplisit Tidak melalui peran Granting Access to Data Atau memberikan akses ke data Procedure execute Dengan akses dari owner default Contohnya seperti gambar di atas User Invoker Right Menggunakan H-Invoker Dengan ditambahkan OutID Grant User Managing Storot PLSKL Object Atau mengatur objek PLSKL yang disimpan Contohnya seperti Kamerasi Di sini Gunakan TPMS Output Si objek Object underscore name Adalah nama dari objek Object underscore ID Adalah identifier internal untuk objek Object underscore type Adalah tipe dari objek Sebagai contoh Procedure Function Spagage Spagage body Trigger Created Adalah tanggal ketika objek dibuat Last TTL Time Adalah tanggal ketika objek terakhir Sekali dimodifikasi Timestamp Adalah tanggal dalam waktu ketika objek terakhir di recompile Status Valid atau Invalid Mendaftar semua procedure dan fungsi Menggunakan query Select Object underscore name Object underscore type From user underscore object Where object underscore type In Procedure Function Or by object underscore name Selain seperti gambar di bawah ini Stabilan data Berarti data teknileri User underscore search Column name Adalah nama dari objek Column type Adalah tipe dari objek Seperti contoh Procedure Function Pagage 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 Dan trigger Column line Adalah baris nomor dari source code Dimana error terjadi Column text Adalah text Dari pesan error Untuk mendaftar code dari procedure dan fungsi Menggunakan query Select text From user underscore search Where name Sama dengan query Antiscore employee Enter by Line Hasilnya seperti Gambar di bawah ini User underscore error Column name adalah nama dari objek Column type adalah tipe dari objek Sebagai contoh Procedure Function Package Package Column position adalah posisi dari botan lain Dimana error terjadi Column text Adalah text dari pesan error Untuk mendeteksi kompilasi error Contohnya Menggunakan query Create Or replace Procedure Dengan nama log Underscore execution Is Begin Diputi itu Log Underscore table User Underscore id Log Underscore date Values Users System And Mereka akan ditampilkan kompilasi Berjadinya suatu error Mendaftarkan kompilasi error Dengan menggunakan user underscore error Querynya seperti berikut Select line Or Or position Post Text From user underscore error Query name Sama dengan Log Underscore execution Order by line Sebenarnya seperti berikut Mendaftarkan kompilasi error Dengan menggunakan show underscore error Querynya show errors Procedure Log underscore execution Describe pada isql plus Punal Describe digunakan untuk Melihat struktur pada Tabel yang di query Seperti contoh Describe query employee Mereka akan ditampilkan struktur dari Tampil query employee Mereka akan ditampilkan struktur dari Add underscore tab Mereka akan ditampilkan Struktur dari prosedur Add underscore tab Kemudian Describe patah isql plus Punal Describe disini untuk Menampilkan struktur dari Fungsi Procedure Atau tabel Contohnya Describe query Asql employees Menampilkan Struktur dari Struktur dari prosedur Query employee Model describe Add underscore tab Atau menampilkan struktur dari Prosedur Add underscore tab Kemudian Describe text Aku memilkan Struktur dari Fungsi Text Mendapat unit program Pli scale Pli scale Pli scale Tpms Teruskan output Setelah mengakomulasikan informasi ke dalam buffer Mengisiinkan pemanggilan informasi dari buffer Memanggirlah autonomous prosedur Sebagai contoh menurut sebut ke dalam block table Seperti yang menggunakan Tpms Trescribe debug Setelah prosedur builder Dan Teruskan periode Debugging software Kita menunjukkan latihan Soal Untuk soal nomor 1 Dapatkan pekerjaan yang telah diisi Pada setengah tahun pertama Pada tahun 1990 Dan Kerjaan yang sama juga Pada setengah tahun pertama Tahun 1991 Dapatkan employees Teruskan Untuk soal nomor 2 Buat query gabungan Untuk menampilkan Presentasi kenaikan Employee ID Gaji lambat dan gaji baru Syarat kenaikan Untuk kota departemen 10, 50, 110 Diberikan kenaikan 5% Untuk kota departemen 60 Diberikan kenaikan 10% Untuk kota departemen 20 dan 80 Diberikan kenaikan 15% Untuk kota departemen 90 Diberikan kenaikan Diberikan kenaikan Untuk soal nomor 3 Buat query ini Menampilkan 300 karyawan Gaji tertinggi Tambilkan Nama Akhir dan gajinya Untuk soal nomor 4 Buat query yang menampilkan Employee ID Dan nama terakhir Dari karyawan yang bekerja Di California Dan Boston Untuk soal nomor 5 Buat query yang menampilkan Job ID Dimana gaji maksimum Dari pekerjaan itu Di atas setengah gaji maksimum Menurut perusahaan Gunakan close of it Dan nama kan query Max Underscore Sal Underscore Calc Untuk soal nomor 6 Buat query untuk menampilkan karyawan yang menampilkan karyawan yang menampilkan kajian lebih tinggi dari semua kajian sales manager Atau job ID Sama dengan S1 Oruskan dari tinggi ke rendah Untuk soal nomor 7 Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja Pada departemen yang sama Tapi hire date nya lebih kecil Dan gajinya lebih besar Untuk soal nomor 8 Buat query untuk menampilkan nama departemen Di mana total gajinya di atas 1.8 Dan total gaji seluruh departemen Gunakan With close Uruskan tarian yang tertinggi Dari sebuah nomor 9 Put report yang menampilkan jatuh organisasi dari departemen Burgo Cetak nama akhir Gaji dan departemen ID Dari sebuah nomor 10 Put report yang menampilkan hirarki manajemen Dimulai dari karyawan yang nama terakhirnya Kocor Cetak nama karyawan Manager ID dan departemen ID Sekian pembahasan materi kita kali ini Terima kasih